resep tumis pak choy pada kali ini dapur di akan berbagi bagaimana cara memasak atau mengolah tumis pak choy atau sawi sendok atau kadangkala juga orang menyebutnya sawi daging oke langsung saja kita persiapan masaknya apa saja bahannya dan bagaimana cara memasaknya langkah yang pertama kita persiapkan bahan utamanya yang tentunya yaitu sayur pak choy atau sawi sendok oke kita potong jadi kali ini saya potong agak panjang kurang lebih 5-6 cm kemudian bagian yang keras ini saya bagi beberapa bagian supaya nanti lebih mudah untuk mengkonsumsinya oke kita potong terlebih dahulu sayur pak choynya hingga selesai kemudian selesai kita persiapkan bahan untuk menungisnya disini saya menggunakan 3 bahan yaitu yang pertama saya menggunakan bawang putih sebanyak 2 siung bawang putih kita potong lebih dahulu bawang putihnya kita potong kasar ya kemudian setelah bawang putih selesai kita potong selanjutnya yaitu kita potong bawang bombaynya pada kesempatan ini saya menggunakan bawang bombay sebanyak 1.4 buah bawang bombay sama dengan bawang putih kita potong atau kita cop kasar ya jadi kita potong kasar dan selanjutnya kita gunakan juga yaitu cabai merah besar untuk cabai merah besarnya disini kita sama ya kita potong atau kita racang kasar ya boleh dibuang bisinya terlebih dahulu atau langsung kita potong seperti dalam video ini setelah bahan-bahan semuanya sudah siap kemudian yaitu kita akan menungis terlebih dahulu bawang bombay kemudian bawang putih dan juga cabai merah besarnya pada proses ini lah yang sangat menentukan penak atau tentunya dari rasa masakan kita karena apa? pada saat menungis bawang putih, bawang bombay dan cabai merah besarnya disini harus benar-benar sudah tanak ya sudah benar-benar melakukan aroma kemudian baru kita masukkan bahan yang lainnya ini sangat berpengaruh sekali terhadap hasil masakan kita kemudian setelah bawang putih kemudian bawang bombay dan cabai merah besarnya sudah kita tumis dengan benar sehingga mengeluarkan aromanya baru kita tambahkan air ya kita menggunakan air kulapi 100-150 ml air putih kemudian kita tambahkan bumbunya disini saya menggunakan yang pertama yaitu merica bubuk sebanyak 1.4 sendok teh merica bubuk kemudian yaitu garam sebanyak 1.4 sendok teh garam kemudian kaldu bubuk sebanyak 1 sendok teh kaldu bubuk dan juga yaitu gula pasir sebanyak 1.5 sendok teh gula pasir kemudian saya tambahkan pula yaitu saus raja rasa saya menggunakan saus raja rasa sebanyak kurang lebihnya 2 sendok makan saus raja rasa kemudian yaitu saus tiram saya menggunakan saus tiramnya sebanyak 2 sendok makan saus tiram setelah bubuk masuk kita tambahkan yaitu sayurannya ya sayur pakconya kita masukkan kemudian kita aduk hingga merata bumbunya bisa tercampur merata bersamaan dengan sayur pakconya kemudian kita siapkan pula yaitu piringnya yang kita pastikan saya sudah empuk ya dan ini ya kita tambahkan yaitu tepung kanji cair tepung kanji kita cairkan dengan air kemudian kita campurkan ke dalam masakan kita tujuan pemberian dari tepung kanji disini adalah supaya sayuran pakconnya disini dengan bumbunya itu lebih bisa menyatu bisa lengket menyatu sehingga masakan kita itu lebih nikmat tentunya setelah siap semuanya yang terakhir yaitu kita tambahkan dengan minyak wijen ya kita gunakan minyak wijen jangan terlalu banyak sedikit saja ya karena minyak wijen ini berfungsi hanya sebagai aroma saja supaya masakan kita itu lebih harum lebih sedap tentunya jadi seperti ini hasilnya sayur pakconnya sudah siap dikonsumsi demikian dari WD semoga bisa bermanfaat akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuliner